Ini adalah saat yang sangat kita tunggu bersama, di mana kita akan menyaksikan beragam platform EV yang hadir di tengah-tengah kita, Electrify for a Better Future. Terima kasih telah menonton! 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 Selain menghadirkan Wuling Air EV yang sudah dimodifikasi dengan berbagai keperluan, Wuling juga membawa kendaraan yang sudah dibenamkan dengan platform EV yang sudah dipasarkan dan mendapat respon positif di Tiongkok yakni Wuling Bingo dan satu unit EV dengan inovasi autonomus. Dalam gelaran PEVS tahun ini, Wuling memperkuat posisinya sebagai produsen kendaraan listrik yang kredibel dan terpercaya melalui lini air EV dan inovasi platform EV globalnya yang telah laris dipasarkan di negara asalnya, ucap dia. Untuk semakin memperkuat posisinya sebagai brand otomotif yang turut memproduksi kendaraan listrik di pasar global, Wuling turut menampilkan inovasi dalam pengembangan platform EV, hal tersebut tertuang dalam wujud Wuling Bingo yang dipasarkan di Tiongkok dan satu unit E300 dengan kapabilitas autonomous driving. Adapun kedua model ini dapat dilihat langsung di global platform corner boot Wuling, General Motors, GM. Melalui usaha patungannya, SGMW mengumumkan pengiriman sebanyak 16.383 unit Wuling Bingo pada April tahun 2023. Mengutip Karnyuskina pada Selasa, tanggal 2 Mei tahun 2023, mobil listrik yang diluncurkan pada tanggal 29 Maret di China dengan harga 59.800 yuan atau sekitar 127 juta rupiah ini diklaim telah terkirim 10.000 unit dalam dua minggu pertama. Wuling Bingo Hatchback merupakan mobil lima pintu, empat tempat duduk, memiliki dimensi berukuran panjang 3.950 mm, lebar 1.708 mm, tinggi 1.580 mm, dan jarak sumbu roda 2.560 mm. Mobil ini berbasis penggerak roda depan dengan motor 30 kW atau 50 kW dengan torsi puncak masing-masing 110 Nm atau 150 Nm, dan kecepatan tertinggi dibatasi hingga 100 km per jam, dan bobotnya adalah 990 kg untuk trim terendah. Bingo menggunakan baterai LFP 17,3 kW atau 31,9 kW yang baik untuk jarak China Light Duty Vehicle Test Cycle CLTC. 203 km atau 333 km. Di dalam kabin terdapat twin screen yang terbagi menjadi panel instrumen 7 inch dan layar infotainment 10,25 inch, mirip dengan Mercedes CLA baru. Sementara itu Link OS yang menjalankan sistem, juga tersedia kursi kulit imitasi yang terlihat cukup bagus. Dengan kursi terlipat, ruang kargo menjadi 790 liter, dan juga memiliki kasur tiup opsional di bagian belakang. Sementara, kisaran harganya saat ini adalah 58.800 sampai 83.800 yuan atau sekitar 125 juta rupiah hingga 178 juta rupiah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!